Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anak teman di Metro siang pemirsa penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan sekolah sampai saat ini masih tinggi. SMA N78 Jakarta merupakan satu di antara 90 sekolah yang menghentikan PTM 100% terkonfirmasi ada tambahan kasus COVID-19. Kita simak liputan dari Rekan Ari Setia dan Adi Nugroho. Sekolah di lima wilayah administrasi DKI Jakarta terpaksa harus menutup sementara kegiatan pembelajaran tetap muka 100% dikarenakan sejumlah kasus positif COVID-19 yang menimpa sejumlah siswa maupun guru. Di Jakarta Barat sendiri ada sebanyak kurang lebih 10 sekolah dan salah satunya adalah SMA Negeri 78. Dan bagaimana update atau perkembangan terkini terkait dengan penanganan COVID-19 di sekolah ini? Saya langsung tanyakan bersama dengan Wakil Bidang Kesiswaan SMA Negeri 78, yang ini Bapak Tri Hono. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas dari Metro. Pak Tri ini sampai dengan saat ini berapa jumlah kasus konfirmasi positif di sekolah ini Pak? Iya ada sampai saat ini di kami itu terkonfirmasi ada 12 siswa yang terkena kasus positif COVID-19. 12 siswa ini berasal dari kelas mana saja Pak? Berasal dari kelas 10, kemudian kelas 11, dan 12 juga ada. Ya begitu. Pak Tri mungkin bisa dijelaskan sedikit, awal mulanya munculnya kasus COVID-19 di SMA Negeri 78 ini seperti apa Pak? Ya awal mulanya ada anak yang sakit ya, kemudian anak itu dibawa pulang, itu pada hasilnya kejadiannya, kemudian ketika karena sakit mau dipreksa diswap dan itu secara mandiri memang ya hasilnya positif begitu. Nah kemudian akhirnya diswap lagi 2 kelas dan mendapatkan beberapa juga yang positif ya ada 4, kemudian diswap lagi ada 4 lagi, jadi semua jumlahnya ada 12. Tetapi memang ada yang suap mandiri, ada yang suap secara oleh puskesmas terdekat begitu dan semuanya sudah ditangani oleh puskesmas terdekat dan akhirnya ya sekarang sekolah kembali menjadi BDR begitu Mas, jadi PJJ lagi gitu. Oke, ini berarti saat ini SMA N78 sedang melaksanakan PJJ Pak ya BDR, ini sejak kapan dan sampai kapan recananya Pak? Ya betul, sedang melaksanakan PJJ dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 6 dan tanggal 7 akan melakukan PT MT 100% lagi di sekolah 78, gitu Mas. Pak Tri, ini terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, seperti apa yang sudah dilakukan pihak sekolah Pak? Ya, kami setiap pagi menyiapkan ya prokos kesehatan di sini, cek suhu, kemudian cuci tangan, lalu login di peduli lindungi, semuanya menjaga jarak dan semua anak menggunakan masker Mas. Ketika istirahat pun, anak-anak juga diawasi, dikawal oleh guru-guru yang mengajar seperti itu, sehingga memang betul ya tidak terjadi kerumunan gitu ya dengan upaya kita seperti itu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih, apa namanya, tidak banyak yang terjangkit lagi gitu. Pak Tri, ini terakhir kita ingin memastikan bagaimana untuk kondisi terakhir dari sebanyak 12 orang yang terkonfirmasi positif ini Pak? Ya, sekarang mereka sudah ditangani dan Alhamdulillah ya sudah mengalami, apa namanya, kesehatan sudah mulai membaik sih gitu Mas. Terima kasih banyak Pak Tri Honos, laku wakil bidang kesesuaan dari SMA N78, Jakarta yang sudah berbagi informasi kepada kami. Dan selain itu, pemirsa terkait dengan perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bahwa sampai dengan data terakhir, ini kami mencatat ada penambahan jumlah kasus sebanyak 8.077 kasus. Dan sementara itu, Provinsi DKI Jakarta masih mencatatkan provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi, ya ini ada sebanyak 4.149 kasus positif COVID-19. Dari Jakarta, Aris Setia, Adi Nugroho, Metro TV.